Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Syed Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau lahir di Cairo, Mesir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Undatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, Putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siluangi dari Kerajaan Pajajaran. Selamat datang di Komplek Kemakaman Kampus Jati-Jerbon, disini adalah salah satu Wali Songo yang satu-satunya yang ada di Jawa Marah. Silahkan kunjungi, kemudian insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin, amin. Terima kasih, Masa Ser. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi di usia 22 tahun, dan dilantik menjadi Raja Cirebon pada tahun 1479 dengan mendapat dukungan dari Kerajaan Demak. Penobatan menjadi Raja Cirebon ini membuat Syarif Hidayatullah diberi gelar Maulana Jati yang kemudian dijuluki Sunan Gunung Jati, sesuai catatan sejarah banyak yang mengungkap bahwa Syaih Nur Jati atau Syaih Datuk Kahfi merupakan guru Sunan Gunung Jati. Sebelum tiba di Cirebon, beliau pernah lebih dulu singgah di Pasai, pesisir utara Sumatera, untuk memperdalam Islam. Sementara Syaih Nur Jati merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana, Paman Sunan Gunung Jati. Syaih Nur Jati adalah penyebar Islam pertama di Cirebon dan Sumedang, Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyirara Jati, anak dari Syaih Nur Jati dan dikaruniai dua putra yakni Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Berata Kelana, kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nimas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat Kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon saat menjadi raja. Beliau meletakkan asas-asas Islam. Pada masa itu pula, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Da'wah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Pernikahan selanjutnya dengan Nyika Wunganten, seorang adik dari penguasa lokal Banten dengan memberikan sepasang putra-putri yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati juga diketahui pernah menikahi wanita Tiongwah bernama Ong Tin Nio dan berhasil mengajaknya memeluk Islam. Hal ini dipertegas dengan keberadaan keramik bercorak Tiongwah di makam Sunan Gunung Jati. Metode dakwah, metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menggunakan metode kesenian gamelan yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan gamelan, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu, Sunan Gunung Jati juga menjadi pemerakarsa berdirinya kerajaan Banten di tengah perjuangan melawan ekspansi Portugis. Penggunaan metode lebih halus dilakukan setelah beliau pulang berhaji bersama putranya Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1552 Masehi, Maulana Hasanuddin lalu ditunjuk oleh ayahnya menjadi Raja Banten. Kala itu, Banten merupakan wilayah pelabuhan yang dimasuki Portugis. Misionaris Kristen oleh Portugis dibendung oleh Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1569 dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.